Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini sebaru aja cobain ROM dari Nusantara Project 2.9 reoc ya dan disini kurang lebih interface-nya juga tetap oke lebih berwarna ya di bagian setelannya dan ini versi yang terbarunya reoc di device wired Redmi 05 kernel bawahnya tetap pakai extended guys jadi buat kalian yang mau cobain ROM ini kalau kalian dari versi sebelumnya tinggal timpa aja kalau kalian dari versi yang lain clean flash dan jangan lupa kalian cek ekstrak dulu biar enggak error 7 ya Oke sebelum kita lanjutnya video ini kita akan intro dulu guys let's go ok guys jadi kali ini kita akan cobain buat ganti custom ROM ya dan disini saya tes di ROM dari wired dan ini Razer Edition ya sebelumnya yang saya pakai saya juga lumayan betah disini karena ini versi MIUI 12 stabil lah dan saya akan cobain ganti ke Nusantara Project yang update terbarunya di 2.9 ya kalau enggak salah di 2.9 itu kita lihat aja sudah ada yang versi gap sama include gap sama tidak tidak include atau vanilla ya jadi kalau kalian mau update atau mau pindah ROM pakai yang include gap saja biar enggak perlu flash gap nya lagi dan kalau kalian di ROM yang lain kayak di video ini kalian harus clean flash tapi kalau kalian diversi sebelumnya 2.8 tinggal timpa aja webc dalvik ya dan jangan lupa guys begitu download formatnya bukan zip ya tapi jar kalian tinggal rename dan kalian coba ekstrak ya tes file error atau enggak kalau misalkan error ya berarti pasti gagal pasti install di twrp nya dan jangan lupa buat kalian yang mau update update juga frameware nya soalnya kadang banyak yang kayak minta password kayak gitu ya kena inscription kadang harus di update juga frameware kalau belum per-update dan disini saya sebenarnya masih betah di ROM UI ini cuma Sudahlah kita ganti dan kita masuk TWRP via magis saja biar hemat tombol juga guys ini magis yang terbaru sih oke mantap kita langsung masuk TWRP halo guys Oke guys jadi disini saya sudah masuk TWRP dan disini sepakai pit black recovery project dan disarankan pakai samain aja TWRP mau flash ROM kernel atau magis samain aja TWRP nya mau flash apapun ya jadi biar gampang kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil dan kita coba tes lihat mana dulu file yang saya sudah download seingat saya Oke ini dia ya ini dia guys ini nusantara project 2.9 wiret gaps ya yang versi LTS nya belum ada update tapi yang versi Android sebelasnya update ya 2.9 dan untuk Chrome Corvus di wiret ini belum ada ya Coba ada pengen saya update Corvus juga sebenarnya cuman belum ada yang Corvus ya cuma ada nusantara project jadi kita cobain nusantara project duluan ya enggak masalah gimana aja yang mana aja duluan nusantara juga oke Oke kita cobain mana dia file kita web dulu jangan lupa Oh ya kalau bisa samain aja TWRP lupa saya guys jadi cara update dan ganti TWRP nya di deskripsi ada nanti kalian bisa cek di deskripsi untuk cara ganti TWRP nya dan kita webnya wajib clean flash ya clean flash itu apa aja sih clean flash itu yang empat ini guys cace dalvik system data vendor opsional tanpa ceklis vendor juga tetap sukses tapi disini kita ceklis ya Hai biasain kalau mau ganti ROM di clean flash ya biar aman soalnya kalau kalian nggak clean flash biasanya ada yang crash itu aplikasinya dan itu yang bikin internal cepet rusak ya Hai Oke disini prosesnya lagi jalan mudahan enggak ada error ya biasanya saya pernah jalan setengah tapi tiba-tiba sudah setengah jalan dia tulisan merah error 7 ya kita cek kita tungguin mudahan enggak ada masalah enggak ada kendala karena kesel banget ya kalau sudah lagi kita what what system what data gitu tiba-tiba file-nya korupkan kesel ya apalagi HP cuma satu terus wih parah tuh guys tapi yang penting ada lab Oh beneran kan dia dia korup file-nya kurang aja terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys jadi karena masih gagal jadi saya download ulang file file ROM nya ya jadi agak sedikit gimana gitu ya Hai dan disini kita sudah download tapi pakai USB guys Hai mudahan enggak ada masalah dan kita langsung aja coba flash ya bisa aja walaupun lagi jalan begini tapi setengah jalan ternyata dia korup error tuh bisa aja terjadi ya ya guys karena sebelumnya juga gitu dan ini saya download yang tidak include gaps ya jadi saya harus install gaps secara terpisah ya memang saya pengen download yang gaps include cuman karena kan tadi HP ini sudah botlop kondisinya dan butuh cepat jadi saya pakai download yang tanpa gaps atau yang vanilla ya biar cepat gitu kasihan kelamaan botlop soalnya kalau gaps itu kan lebih besar file size-nya jadi ya sudah lah yang penting kayaknya ini sukses ini guys Oke lumayanlah aman ya jadi buat kalian jangan pernah kalau kalian takut botlop kayak di video ini kalian apa namanya cek dulu file ya padahal sebelumnya sudah cek sudah saya ekstrak berhasil tapi enggak tetap error yang enggak tahu lah tapi ya sudah lah kayak kayak gitu lah intinya padahal saya sebelumnya sudah cek ekstrak Oke begitu kelar ini jangan ribut dulu kita langsung flash gaps nya ya kita di sini pakai fan gaps dan disini yang basic ya bukan yang full kalau full kebesaran sasanya guys ini yang basic ini yang standar lah ya Hai Oke begitu ini kelar bisa langsung ribut sistem jadi aman dan harusnya sukses untuk install booting nya nanti ya kita lihat aja nanti guys Hai Oke mantap dan sebelum itu kita kembali ini dulu pakai internal dan kita langsung ribut sistem ya oke kita cek Hai Splash rogo nya belum berubah ya dari rom rezeredo ketinggalan ngangkut space logonya tapi sudah kita biarin aja kita lihat tunggu bentar bisa booting atau enggak masuk buat animasi ya kita lihat tunggu aja bentar guys Hai Oke sukses masuk boot animasi nusantara project dan ini bonus buat animasinya masih sama dan buat yang mau nanti nanti saya cantumin di deskripsi buat yang mau ambil boot animasinya di rom yang lain atau di Android yang lain juga bisa nanti saya cantumin sekalian oke oke di sini kita sudah masuk di registrasi awal sudah sukses pindah pilihan bahasa Indonesia dan kita tinggal skip di bagiannya sekitar skip aja ya biar cepat kita skip nanti kita lihat di homescreen nya sekalian Oke guys ini dia nusantara project 2.9 reok kayak nggak tahu reok namanya dan sekilas dari setting sama aja dari icon sini agak sedikit berbeda ya ada kecerahan ini ikonnya beda sedikit sih ada fps info bawaan juga sekarang guys tapi kalau wayrat kan memang tetap ada ya kalau fps info dan kita lihat yang lainnya juga kayak gini sih sama aja Hai Oke tentang ponsel jaringan internet kayak gini semua icon agak sedikit berbeda kalau lebih berwarna yang sekarang dan disini Redmi Note 5 mantep ya ini dia reok ada-ada aja ya reok 2.9 dan kita lihat disini kernel bawahnya pakai extended kernel ya mantap extended kernel jadi rata-rata memang pakai extended corvus nusantara extended dipakai ya mantep nih Oke ini dia mungkin sekilas ya dari nusantara project next kita akan coba install magisk kalian ya disini dan internal saya lagi lumayan lega ya kalau pakai MIUI ini cepat sekali penuh kalau OSP masih lebih lega nih mantep aplikasi bawahnya enggak terlalu banyak guys dan disini kameranya sudah pakai kamera MIUI jadi kalian enggak perlu takut enggak perlu gimana-gimana ya nih sudah aman stabilitas gambarnya tidak ada ya ini kenapa tidak pernah stabilitas gambarnya heran ini juga nih enggak tahu kenapa ya stabilitas gambar yang enggak pernah diperhatikan di bagian nusantara project nih Oke perkam layar ada aplikasi enggak terlalu banyak karena sepakai yang simpel ya Oke guys jadi gitu doang mungkin review singkat dari nusantara project reok ini buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe guys dan subscribe ya Terima kasih.